Masuknya dari arah sana Jauh sana karena banyak kuntilanaknya kesini Pikirannya kan tapi kayak Si kepalanya itu Kayak bentuk ini hilang ya sebelah sini Ada suara Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nightmareside Expedisi ya Udah lama banget kita gak jalan-jalan keluar ya 5 tahun loh Gak selama itu bagian Yang masih spesial malam hari ini Seperti biasa deh saya di Masta dan Saya Kang atau Jeff Bang atau mau Kang atau mau apa ya Sebentar saya cari wangset dulu Cari wangset dulu ya Sama saya Jeffrey Iya Gimana malam hari ini kita datang ke sebuah Tempat yang memang cukup fenomenal lah Sebuah bangunan kalau bisa dilihat dari Strukturnya ini kayaknya bangunan dulunya Akan dijadikan sebuah tempat penginapan atau hotel ya Ya Kayak gitu Nah kenapa kita mau memilih tempat ini Karena malam hari ini kita barengan sama bintang tamu yang sangat spesial sekali Dan sangat pemberani malam hari ini Pemberani sekali Pemberani sekali Apalagi ini dalam rangka sebuah film yang bakal tayang ya Nga Jeff ya Dan seru banget loh filmnya Saya udah nonton trailernya Trailernya aja udah menegangkan ya Jadi tepat banget lokasinya disini Karena siapa tau ada dapet sosok yang menyerupai yang sama Menarik sekali Yaudah langsung aja kita panggilin Yang sangat spesial malam hari bintang tamu di Nightmare Site Ekspedisi Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen Jika kamu suka video-video serem di Youtube channelnya Ardan Radio Dan pasti jangan nonton Nightmare Site Testing Misteri ini Sendirinya Ini dia teman-teman dari panggungan doing it Luna Maya Bianca Hello Dan Christian Sugiono Hello Apa kabar Hai Hai Wow Aduh Saya deg-degan ya Jangan deg-degan Kenapa Ketemu kalian Hahaha Biasanya nonton gitu ya Sekarang sudah hadir di depan Saya udah pernah bertemu Oh iya Ceritanya baru gitu Oh iya Saya udah deg-degan kan Kenapa deg-degan? Ketemu abang saya disini Oh ini abangnya? Betul ya Udah lama banget ya Abang ketemu gede ya Abang ketemu gede ya Abang adik Abang adik Abang adik Ini benar sekali Jadi dari awal udah dibilang kita abang adik kita manusia Tapi gak tau ya kalau yang disini Abang adik adik kita bukan ya Ya abang adik cuma beda jenis aja Beda jenis Berarti harusnya baik ya Makhluk semua juga Makhluk semua juga betul Harusnya kan baik Kita bisa menyambut Nah Ya mau baik mau gak manusia juga ada yang baik ada yang kan Oh iya bener Bener Salah sekali Salah Betul betul Menarik menarik ini ya Nah malam hari ini kita dalam rangka untuk eksplor untuk mencari tahu apa yang ada disini juga Dulu nya katanya bangunan hotel Mau dibangun hotel Tapi gak jadi Tapi gak jadi Kapan dulunya itu? Mungkin Udah gak Udah lumayan lah Udah lama Udah lama Ini marmer nya gak ada yang pake Boleh diconggel gak sih Wah Boleh boleh Gue sih boleh mau Beli rumahnya Iya daripada beli maaf Tapi nganggut Tapi di marmer ini suka ada yang nempel juga Oh serius? Iya Jadi pas congel Nongol kepala kan Oh gitu Masa sih Katanya dulu selama proses pembuatan ini juga banyak Hmm Horba Gitu ya Gitu ya Iya kan tangguh-jahat tangguh Ternak Saya juga sama Terus banyak juga yang sering melihat hal-hal aneh lah di tempat ini Iya Makanya Ya aneh karena gak sama sama kita Betul 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 Eh aneh banget ya manusia Terbiasa dengan hal itu kan Aku Gak tau Maksudnya terbiasa juga Iya maksudnya kayak Sudah Sudah terbiasa dengan Enggak takut Atau Biasa aja sih Ya tapi kalo lu punya gue sendiri disini Iya Maksudnya takut itu karena Pertama gelap kan kita gak tau mau kemana Ada apa ya Iya Terus kedua Kayaknya ketakutan itu Terjadi kalo kita gak tau apa-apa Iya Tapi kalo lama-lama udah biasa mungkin gak Gak apa-apa Namanya gue gak mau disini juga sih Pas kalian dateng pertama kali ke tempat ini ya Pas begitu masuk apa nih Tanya aja Biangka Biangka apa nih Biangka kan yang paling penakut disini Iya Gimana sih Gimana sih Ya serem Nanti kamu sendiri aja Enggak Tadi aja katanya Biangka pas mau kesini Gak tau gue diceripin ke Mataharin ya Iya Katanya gak ketemu Kesini kelewat lagi Oh iya Nyasa Oh iya Kayak pertanda gitu ya Jangan kesini ya Ilangin Boim banget Pertanyaannya segede gini gak keliatan ya Tapi ngomongin ini nih ya Panggonan Winget Ini juga Kenapa kita milih tempat disini Burunya hotel Karena katanya nyeritain tentang hotel juga ya Benar Ini kesah nyata nih Semarang Semarang Ada satu hotel di Semarang Ya kalo ini kan terbengkalai lah ya Iya Ini memang dari jaman selama ya Peninggalan Dari ibu-ibu Terus hotelnya memang Ada cerita di bawah situ lah Kenapa itu menjadi tempat yang winget Angker Angker ya Panggunaan Winget itu artinya tempat angker ya Tempat yang misalnya keramat Keramat Ini dikeramatkan ya Jadi kita termasuk di Panggunaan Winget bukan? Sekarang mungkin sudah jadi Seperti itu hampir jadi Karena ternyata bangunan ini tuh Yang saya tahu ya Tempat orang buang sesuatu kesini Misalnya nih di area sekitar sini Ada rumah yang diganggu sama hantu atau jin gitu ya Nah mereka tuh buangnya kesini Jadi di gedung ini Nah Mereka itu siapa? Mereka itu yang jelas nanti Yang kita cari nih Itu ada bayangnya Oh saya ini berdua Orang-orang itu buang sini Buang sini jadi Macem-macem sih Kayak dukun gitu Nah jadi kayak gitu kan Ada yang bagu gitu kan Biasanya kalo orang punya Nah Bebas-bebasin Kan kamu mesti dicariin rumah baru gitu lah ya Ya betul Dipindahin Jadi dipindahnya kesini Tapi mungkin bahasanya Kita energi aja ya Ya Jadi energi itu dibuang kesini Dan akhirnya kan Menyatu sama Lokasi yang ada disini Nah Kita ngobrol disini Ada beberapa Bayangan hitam Disini ada Satu, dua, tiga Dekat pilar itu satu Dan yang itu tuh Yang putih ini Iya yang sana lagi Belakang Nah itu satu Sama yang dibalik itu Kayaknya lagi duduk Itu nanti akan Mereka itu mau coba untuk interaksi sama kita sih Interaksi Akan coba untuk dekat Nah nanti mungkin Bisa Sesi apa ya Bisa ngerasain lah langsung Jadi bisa komunikasi juga sama energi itu nanti Ini yang paling pemberani kayaknya Mbak Bihangka Mungkin bisa coba untuk kita berinteraksi Mungkin bisa Kalau ingin mencoba untuk melihat secara Batin misalnya ya Nih Saya nangkep ada ini ya Maksudnya Ada Ada komunikasi lah secara batin Jadi sosok ini perempuan Yang satu itu Hitam besar Kayaknya yang laki-laki juga Nah yang saya bilang tadi di pilar Dia bilang gini Kalau mau lebih Tahu Tentang kami Masuknya dari arah sana Yaudah Yuk Yau jalan Lu sana masuk Aku dekat abang gua ya Nah ini yang tadi Nah ini tadi sosok Ada satu energi yang memang Coba untuk berinteraksi Dan Posisinya ya Kondisinya si energi itu Dia memutar Mengelilingi Terus dia pergi Terus main Hawanya itu semakin Kadang panas Kita ada di kaki Terus di pundak Itu sekadah Hawa panas-panas Cuman Ya paling penting Dia pengen Diajak komunikasi Sosok ini Ini sosok yang pertama Yang ditemuin Ini bentuknya Kalau umumnya Mungkin kalau Kita tahu itu kayak Tundur gue lah Yang biasanya ini Karena matanya merah Terus dia ada Taringnya sampai ke sini Sampai ke apa Taringan dia Sampai sini Dan Ini Mediasi gak sih? Jadi dia Tangannya Lebar seperti itu Jadi panjang-panjang Dan Dan Kalau kalian mau tanya Kembali ya Kita langsung ke barat Tadi Kenapa di sini? Kona-kona berkisah ya Di dia Mau apa sih? Kona-kona berkisah ya Tengah ganggu Tengah ganggu Di dia Di toslami di dia Petanya udah lama Di sini Toslami Tisa atau acan ada Ayak Ini dari sebelum ada bangunan Dia udah di sini Kampung Kurnate maun Tempat maun Kampung Kurnate Nah abad Masa rehat Jadi dulunya tempat Istirahatnya Mereka lama Tepas dibangun Dari daun Kadi Yang terang Bahagiannya kumpah Ya Tahu Ruan Ya Wah Cantik Yang terau terang Ya Yang terau Malami Malam Malam Nggak ganggu Apa dia Kau ngga de Nyaring Rantutunya Karena Yang terang Yang terang Hinkan Nggak Nggak Hinkan Amish Amish Makar Ya Gak Mau Makar Ya No Hinkan Nggak 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 Ya Ya Tengah Nggak hai 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 Sokada Kalau di itu ya Lebih baik jangan terlalu Jauh sana Karena banyak kuntilanaknya Kesini itu dilihat tadi banyak banget yang putih-putih itu ada di atas-atas itu udah pada kesini kalau bisa yang belakang jangan terlalu kosong takutnya kesurupan kalau ada kesurupan nanti bisa mungkin luar semua jadi intinya dia menyuruh kita pergi, jangan ada disini diusir lah karena kita gak mau lebih lama sama saya turami tapi kalau yang tadi sosok perempuan itu ya pas awal kita mulai jadi sosok perempuan itu dia ngomong gini kalau mau tahu tentang kami nah tapi yang item ini yang sosok yang tadi barusan masuk ke saya itu malah nyuruh kita pergi nah jadi yang putih ini baik yang putih ini kayaknya mungkin lebih pengen apa ya istilahnya itu kalau Maluk itu kan pengen lebih dia lebih penasaran kan pengen ngeliat sampai sejauh mana sih kita bisa masuk ke area sini bisa berinteraksi dengan mereka nanti mungkin diantara kita ada yang ngobrol langsung sama sosok itu nanti batinnya dibuka sebentar terus interaksi ya paling nanti coba tes energi aja kita harus bahas ayo ini lumut ya kalau kalau iya udah lama oke jadi emang jadi emang nah lalu kita lanjut lagi ya untuk ngecek yang ada disini kita pengen tahu juga nih kepo nih sama film fanggonanwi juga nih ya nah ada itu berperan sebagai apa udah mungkin kasih sinopsis sedikit boleh gak sih buat insya muda yang lagi nonton aku disini sebagai Raina aku sebagai Faye adik kakaknya oh adik kakaknya oke aku sebagai Ardo mantan pacarnya Raina oh mantannya jadi masih ada hubungan nih sama mantan sebenernya enggak gak sengaja ketemu iya iya kan Ardo wartawan jadi ceritanya di hotel itu ada sesuatu saya wartawan datang ada pembunuhan lah pembunuhan mau menginvestigasi wah semuanya terakhir ketemu oh dan ternyata pembunuhannya itu maksudnya dia investigasi di hotel kita di hotel kita oh terus sama-sama akhirnya mencoba mencari tahu apa yang sedangnya terjadi gitu oke karena memang ada kejadian aneh bahwa salah satu dari pekerja ya di hotel itu mati secara tragis gitu serius dan waktu kami datang juga kami baru tahu bahwa ternyata hotel itu eh tempat terjadinya pembunuhan gitu oh yang kita gak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan ternyata ada satu tempat yang memang gak boleh didatemin lah gitu yang aku akhirnya membuka karena penasaran of course oke sampai sekarang gimana sih agar penasaran semua film horor itu berasal dari kepo kepo iya akhirnya kalau dilarang itu artinya keintah harus dijalankan kita sekarang kepo kepo sebenarnya udah tadi dilarang ini udah film horor banget kan jangan masuk kita malah masuk malah masuk film horor sangat berarti ini menarik jadi ada satu tempat di lantai tiga yang gak boleh dibuka akhirnya dibuka kepo kepo dari situ lah masalahnya semua tapi akhirnya mister itu terjawab lah kenapa terjadi pembunuhan lima kali itu dan ya pastinya ada perjalanan yang seru ini tempatnya katanya asli ya asli asli bang asli lokasi settingnya di hotel yang yang itu yang dari yang memang keramat yang kisah nyatanya itu oh gak tapi memang gak jauh dari situ nah kalau misalnya bicara tentang tempat keramat di satu tempat usaha itu saya pernah juga ada beberapa ada 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 memang kadang ada beberapa orang itu yang memang meyakini ketika dia memberikan satu tempat satu ruang untuk sosok atau makhluk yang dia percayai dapat melancarkan usahanya atau apanya itu ya itu memang ada dan kesepakatannya itu memang biasanya kalau gak karyawannya ada yang meninggal atau ada tumbal yang seperti itu atau enggak satu area itu harus kosongkan gak boleh ada yang masuk kecuali si yang kuncanilnya ya yang dia punya keterikatan itu nah disini disini pun ya itu masuknya kayak salah satunya ke situ karena situ cuman ini kayak dikawinkan jadinya sama sosok itu nah yang sosok seperti itu itu banyak ada di tiba-tiba di satu tempat yang memang tidak kita duga-duga ada di situ karena emang ditinggalkan nah disini pun ada sebenarnya ada tadi kan sempat jalan dulu sebentar disini sambil saya kita cek ya ternyata ada sosok perempuan tua itu bentuknya ada rambutnya ada panjang putih terus dia kayak nggak pakai apa dia nggak pakai baju cuma kurus banget dia bongkok seperti itu tangannya itu dia melenting seperti warna putih dan dia gigi-gigi itu ini jelas tuh saya lihat secara batin dan secara langsung seperti itu pas ke arah sini sempat saya foto juga dia bilangnya dia ratunya kuntilanak yang disini ratunya kuntilanak itu kan mahluk itu kan raja-rajanya lah ini tempatnya nah yang lain bawahnya lah ada hatinya ada yang mau coba melesakan kaki yang perasa-perasa kaki yang perasa-perasa kapan lagi kapan lagi sama abang nih iya jadi gini kalau nggak bener dibantu kalau kalau ini kan lebih ke kita kan berpikir secara mid sama med betul nggak kita berpikir secara med berarti logiknya midnya kita nggak dapet mitos gitu maksudnya metric kita harus berpikir secara logik kalau mid itu secara spiritual secara goe-goe itu ada orang kan tersugesti oh itu ada hantu nih padahal bukan seperti itu nah saya itu hanya membuka cakra ajena di tengah itu agar bisa merasakan gerakan mereka nah tapi mas Tia nanti mungkin lewat pejamkan mata terus tangannya lurus ke depan kalau misal ada energi yang narik ikutin aja maju ke depan sampai dia berhenti ya sampai dia berhenti pada satu titik terus niatin kelamas hati ingin lihat wujud kamu nah itu akan terlihat di secara gua di batin ya di batinnya nanti tinggal ceritain tuh ke ini apa yang dilihat apa yang dilihat oh wujudnya ini apa pasti serem dong ya kadang ada serem ada yang enggak ada yang enggak karena nanti dilihat kalau yang sosok rambut putih ini ya serem kayaknya jangan yang serem masanya untuk awalan untuk awalan yang terlintas pertama kali itu kalau misalnya udah cukup ya udah jelas ya apa yang dilihat pertama kali itu oh itu langsung sebutin aja nah kalau misalnya kan orangnya itu kan beda-beda ya ketika dibukain mata batin ada yang langsung itu peka ngelihat ada yang dia berproses biasanya ada yang dari tangan dulu oke ready oke seperti aja tangan dulu oke biarkan meram ya meram ya iya 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 oke tangannya tinggal lurus ke depan gini oke iya 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 kalau ada pergerakan ikutin aja mungkin agak nah ikutin mas kalau dia narik sudah langsung ikutin ikutin aja ikutin aja ikutin aja kalau ke arah mana ikutin aja kalau ke arah mana tangannya tangan atas setuju ini jajah iya jajah kita Nah itu kayaknya udah ngunci Kalau udah ngunci tuh Sok lihat Wujud Ya tak, pas Oke Soi Dulu kayak apa ya Di dalamnya tuh tadi kayak Gak ada wujud yang Tadi kepikirannya kan Tapi kayak Dia masih berupa energi ya Kayak kalau di screen saver Computer Biasa kan Ada itu ya Nah ini Tadi kan disini sosok itu Dia narik Mastian Terus dibawahnya muter Muter-muter-muter Kepilar ini Jadi memang Ada yang nunggunya nih Kayaknya sosok perempuan Cuma kalau yang saya lihat Seperti yang mas Tian rasain tadi Itu Sosok perempuan Cuma memang belum Ngewujud banget Seperti apa Jadi masih Iya masih Tadi gue pikir Tadi gue ngebung gitu Tapi kalau misalnya Kalau misalnya kita terusin Dengan kondisi orang yang mungkin Agak kita jaga jarak Itu kan Itu ngewujud itu Bisa ngewujud Karena Powernya kuat Jadi dia punya kemampuan Untuk memperlihatkan Untuk memadatkan diri Itu kan Abstrak ya Jadi ketika dia Padat itu bisa kelihatan langsung Apa gagal lampu kali ya Bisa jadi Beneran Bisa jadi Soalnya lampu gerak Jadi kadang Gue agak kedistrak ya Tapi kalau Lebih ini kali ya Bisa jadi Kayak gitu Mantep Soalnya lampunya itu Sekali lagi tanpa lampu Gimana Tapi gini Kalau yang ini Sosok perempuan ini Ini kalau Keliatannya ya Ini suka nih Sama salah satu dari Disini Dari kita ya Dari kita semua ini Tapi gak tau Nanti ikutnya ke siapa Suka tuh definisinya apa Energi Energinya dia suka Oh gak itu Kita klinsing dulu ya Sebelum itu Biasanya takutnya ada yang nempel Nah ini titik terakhir kita Lumayan menarik nih Lift dan Kesana Karena ternyata kita Ada di bangunan yang cukup tinggi Ternyata ya Lo cuma naik ke beberapa saat Ternyata Udah ada di lantai Berapa Kucing ya Kucing Mungkin Baik kucing Oke Segini Bisa merasakan itu Ternyata The first time Meskipun gue juga Ya gak tau juga ya Banda disempat Kalau Bianca Jadi tadi Agak takut banget Apa sih yang paling kamu takut Kalau misalnya ngomongin soal Ini Belum horor Aku tiba-tiba Liat aja Tapi kalau pas syuting Di tempat Itu gak takut Eh kalau di lokasi ya Enggak ya Dan gak ada kejadian yang aneh Selama syuting gak ada kejadian yang aneh kan Cuma kayaknya aku yang ditempel ya Oh ada ketempelan Kayaknya sih Katanya Apa yang dirasain Enggak ada Cuma pas dipoto Buka aku kayak ya Beda Beda ya Oh iya Biasanya gitu ya Iya Oh Mukanya ini biasa aja Masih liat aja Ada ya Ada Mobil HP di mobil Tapi gitu Oh pas dipoto Mukanya beda Karena kita Di gua Jepang gitu Oh di gua Jepang Oh di Bandung Oh di bandung Oh di syuting di Bandung juga Ada Seru tuh Emang lumayan sih gua Jepang Iya Gua Jepang gua belanja Nempel di aku Terus pas kita foto-foto Aku lagi gini Pian mukanya biasa aja Tapi mukanya aku yang beda Iya Nenek-nenek Oh iya Kayak Guanya tuh kayak Ininya jadi botak gitu Aneh It was so weird Tapi ketika Balunya tadi bersen Menyinggung Atau ngomongin Sok itu Gak tau Saya tiba-tiba langsung Kerasa panas di punggung Terus di batin tuh Langsung kebayang Satu sosok Atau satu energi Yang diceritain Sama ya Ya biasanya kan Kalau yang seperti itu Kalau kita pengalaman pribadi Menceritakan lagi Sekarang langsung dateng Mau dimanapun itu Lokasinya Nah itu Tapi saya gak tau Ini dimana posisinya Berarti Balunya masih ada Keterikatan sama energi itu Ini harus benar-benar Fully cleansing Sama ini nih Saya penasaran sama anak kecil Perempuan Di sini nih Tadi ada yang lari kesini Terus balik lagi Awalnya sih dari dalam ini ya Dalam lift Terus dia lari kesini Cuman bedanya Apa Si kepalanya itu Kayak bentuk ini Ilang ya sebelah sini Coak Coak Segini hilang Segini hilang Terus Dia punya matanya itu Apa Bulat Tapi Hitam semua gitu Gak ada butuhnya Di sebelah sini Itu perempuan ya Serambutnya panjang Dipakai Kayak ada Ada Apa Rock kayak gitu ya Kelihatan Sekulat bata lari Seperti ini Itu tuh Itu ngeliat tuh Ayo yuk Ayo yuk Disini Saya ikutin Nah ini masih nih mbak Disini nih Pojokan Siapa yang mau Coba interaksi nih Anak kecil sih Mbak Bianca Ayo Cuma Aku gak berani Aku gak berani Ini Coba sekarang Ini masih Masih ada loh Jalan-jalan Biasanya kalau kita deketin Kabur kan Ini kayaknya dia mau Ngasih tau sesuatu Cuman gak tau apa Coba Oke Disini mbak Sebelah sini Disini Lampunya Agak Nah ini ya Disini Dia dibalik tembok Ini posisinya Tadi cuman tangannya Gini doang yang keliatan Ini merem aja mbak Runanya merem Agak duduk dikit Bisa mbak Kita gak Sedikit Cukup Bisa ya Pakannya ke depanin dulu Sedikit Biar dia Biar dia nyentuh Ini posisinya Sekarang ada di depannya Ada di depan kita Ini tangan saya Di depan kepalanya Ada suara Ada yang ajak ngobrol Di batin Wujudnya Disini panas banget ya Sudah terbuka Masuknya ke situ Hey Halo Mau kemana Mau kemana ini Tiba-tiba masuk Masuk Mau bilang apa Yang ikut Yang ikut Kenapa ikut Ini ada Ada orangnya Kenapa ikut Yang ikut Luka Kenapa ikut Ikut Kenapa Baca Mantra Kenapa Kamu ikut Dia Ada yang Ganggu Ada yang Ganggu Siapa Ada yang ganggu Dia Terus kamu ikut Dia Disitu Kamu Melindungi Ini Melindungi Dia Jagain Yang jagain Terima kasih Ya Kalau sudah Jaga Ya Sudah Ada yang gangguin Lagi Sudah Tidak ada Yang ganggu Lagi Selesai Sudah Selesai Ya Bagus Terima kasih Baca 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 garda ya 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 nanti disampaikan lah males paling males tuh kalau misalnya lagi kita fokus interaksi tiba-tiba ada yang penyusup ke dalam tapi ternyata ya saya bersyukur ya hawanya adem gitu adem terus ngejagain ternyata yang disini tuh baluna bukan yang kita lihat lucu bukan jadi memang mau nyakitin gitu jadi kita bawa kesana dia mau mau kayak mau nyerang mau apa saya nggak tahu rencana seperti itu sebelum itu kejadian pas baluna sudah mulai fokus nah dari belakang itu langsung pas setelah diajak ngobrol saya kayak gini loh kayak ditutup telinga itu jadi gak kendingeran apapun gitu pas diajak ngobrol ternyata saya ngeliat itu kayak apa petapa ya maaf ya saya takutnya saya salah dia nyuruh baca satu mantra Garuda apa saya nggak tahu depannya Garuda tapi belakang saya nggak tahu apa nah seperti itu terus nah nah dia ngasih gambaran saya kotak isi kembang hanya terucap kata itu aja mulut saya kan ngomong itu ya tapi saya nggak nggak bisa denger apapun begitu nah pas tadi cek-cek ternyata dari kayaknya dari saya nggak tahu seperti apa tapi kayaknya ya Terima kasih telah menonton